Intro Jelang penyelenggaraan WSBK Indonesia 2022 Proses perbaikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Juga terus dikebut Perbaikan dan pengaspalan ulang lintasan sirkuit Mandalika Untuk persiapan WSBK Indonesia 2022 Diperkirakan rampung pada akhir Oktober 2022 Selain pengaspalan MGPA juga melakukan pembongkaran gravel Untuk memperluas runoff area Pengerjaan runoff area yang baru ini sudah selesai dikerjakan pada akhir September 2022 Runoff area yang baru sudah mulai pengerjaan pembuatan garis putih baru Namun belum bisa dipastikan apakah itu awal pengecotan motif batik seperti yang sudah ada atau bukan Di sisi lain sejumlah alat berat terpantau sedang melakukan perataan dan pemadatan area gravel Hari ini Rabu 5 Oktober 2022 Sirkuit Mandalika akan kedatangan delegasi FIM Untuk menentukan motif runoff dan kerb sirkuit Mandalika Perlebaran runoff area sudah selesai Lantas kedatangan FIM hari ini di sirkuit Mandalika Untuk menentukan motif chat di area pelebaran runoff Seperti penuturan dari pihak MGPA Jika tanggal 4 Oktober 2022 delegasi dari FIM akan datang Dan mengecek langsung progres sirkuit Mandalika Serta memberikan pengarahan soal perbaikan di sirkuit Mandalika Agar siap sedia untuk WSDG 2022 Nah melihat runoff yang sampai saat ini meski sudah selesai dilakukan pelebaran Namun belum dilakukan pengecatan Menurut informasi kedatangan pihak FIM itu Juga akan memantau langsung perbaikan di bidang estetika Atau penentuan motif pengecatan runoff area Untuk progres perbaikan sirkuit Mandalika sendiri Diketahui belum 100% rampung Masih tersisa sejumlah PR untuk segera dirampungkan oleh Mandalika Utamanya yakni pengecatan di sejumlah sektor Tak hanya pengecatan runoff area namun juga pengecatan curb Ya seperti yang kita ketahui Jika sejumlah runoff area sudah selesai dilakukan pengaspalan tahap 2 Dan sebagian yang lain sudah dilakukan pengaspalan tingkat akhir Sedangkan curb sudah rampung dilakukan pengecoran Namun sejauh ini untuk pengecatan runoff area dan curb belum dilakukan Bahkan menurut informasi Motif apa yang akan digunakan pun belum ditentukan Terima kasih telah menonton